The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Halo adik-adik, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Kalian sehat-sehat selalu kan? Adik-adik, Bintang dan Doni lagi asik ngobrol, yuk kita dengarkan apa yang sedang mereka bicarakan Halo Bintang Hai Doni, silahkan duduk Bagaimana nih kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu Aku baik-baik saja, kamu juga baik-baik kan? Iya, aku baik-baik juga Terima kasih, sudah mengajak aku datang ke sini Nih, aku sudah pesan roti gandum kesukaanmu Wah, terima kasih, ya ini memang roti kesukaanku Roti gandum baik untuk kesehatan kita Oh iya Doni, kamu tahu gak ada hal yang menarik mengenai gandum? Oh, apa itu? Ada seorang ahli agronomi yang bernama Norman Borloch Ia lahir di Iowa, Amerika Serikat tahun 1914 Ia berhasil mengembangkan metode produksi tanaman gandum di Meksiko, Pakistan dan India Berkat keahliannya, jumlah produksi tanaman gandum dapat meningkat berlipat-lipat dan banyak orang diselamatkan dari bencana kelaparan Metode produksi tanaman gandum ini terus berkembang sampai ke Asia dan Afrika Nah, karena jasa-jasanya itu, dia dianugerahkan hadir Nobel Perdamaian pada tahun 1970 Wah, luar biasa, ya hal yang dilakukan oleh Norman Ya benar, kita pun dapat melakukan sesuatu hal untuk menolong orang lain Tuhan telah memberikan kita talenta yang dapat bermanfaat bagi orang lain Nah, hal yang ia lakukan itu, seperti yang tercatat dalam Alkitab dari surat Galatia 6 ayat 2 Dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang berbunyi Hendaklah kalian saling membantu menanggung uban orang Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus Nah, perintah Kristus yang ia jalankan adalah Mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri Keahlian atau talenta yang ia miliki untuk menolong orang lain Agar terhindar dari bencana kelaparan Donnie, kamu punya talenta apa nih? Hmm, apa ya? Oh, aku suka menyanyi Ya, dengan bernyanyi, kamu bisa membawakan pujian pada ibadah jumpa sekolah minggu Dengan bernyanyi, kamu bisa memuliakan nama Tuhan Dan membantu jalannya ibadah sekolah minggu lebih baik lagi Kalau kamu punya talenta apa, Binta? Aku bisa bermain gitar Nah, apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita Biarlah semuanya itu kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Serta dapat bermanfaat bagi orang lain Adik-adik, apapun talenta yang kalian miliki Misalnya, bernyanyi Bermain alat musik Bisa berdoa Bisa baca puisi dan sebagainya Biarlah kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan Dan dapat membantu orang lain Adik-adik, sekian dulu rendungan hari ini Mari kita berdoa Bapak di surga, ajar kami untuk bisa menggunakan talenta yang kau berikan Untuk kemuliaan namamu dan dapat menolong orang lain Terima kasih Tuhan Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur Amin